Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan Friend Game Part 2. Di part sebelumnya, Yuichi dan kawan-kawan telah berhasil menyelesaikan permainan pertama. Namun Yuichi masih belum bisa menemukan sepengkhianatnya, dan di part 2 ini mereka akan melanjutkan ke permainan kedua. Yang tentu saja permainan kali ini lebih susah dan mematikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Part kedua ini dimulai dari 5 sahabat yang terlempar ke sebuah tab sekolah. Namun yang pasti sekolah ini adalah buatan dari penyelenggara permainan ini. Di saat itu pula, Manabu langsung memberitahu kalau permainan yang mereka mainkan bernama Kagekuchi Sugoroku. Di mana permainan ini sangat menarik dan sangat menegangkan. Karena mereka akan menjatuhkan satu sama lain untuk tidak bermain di ronde ketiga. Cara kerja dalam permainan ini yaitu untuk membicarakan aib dari teman-temannya di sebuah kertas yang telah disiapkan. Jadi di setiap ronde, mereka akan menulis sesuatu di kertas tersebut. Dan nantinya aib tersebut akan dinilai oleh para penonton. Jadi bisa dibilang permainan ini adalah sebuah bisnis. Yang mana dalam permainan ini penyelenggara akan membayar hutang dari para pemain jika bisa menyelesaikan permainan ini. Dan jika tidak, maka si pemain akan berhutang sampai ia bisa membayarnya. Jadi kesimpulannya, penyelenggara bisa membayarkan hutang dari para pemain dengan menggunakan donasi dari para penonton. Peraturan kedua, jika ada yang berbohong, maka akan mendapatkan hukuman. Jadi tugas dari penonton hanya menebak siapa yang menulis aib tersebut. Dan jika peserta itu dipilih, maka ia harus maju lima langkah. Namun di sini, mereka bisa saja mengosongkan kertas itu. Karena jika semua mengosongkan kertas itu sampai di bawah terakhir, maka semua pemain akan masuk ke permainan ketiga. Namun jika salah satu dari mereka tidak ingin bermain, mereka bisa menuliskan aib dari teman di kertas tersebut. Tapi akibatnya pertemanan mereka akan berakhir di sini. Karena jika seperti itu, mereka lebih memilih uang daripada teman. Jadi permainan ini akan berakhir jika ada salah satu dari mereka yang telah mencapai garis akhir dan peserta yang sampai akhir akan memainkan permainan ketiga. Setelah mendengar penjelasan tersebut, mereka pun memutuskan untuk mengosongkan kertas. Karena dengan itu, pertemanan mereka tidak akan berakhir di sini. Di ronde pertama, mereka bisa maju satu langkah dengan mudah. Namun ternyata ada efek dari hal tersebut, yaitu mereka akan mendapatkan hutang sebesar 100 ribu yen lagi. Jadi jika mereka semua melakukan hal seperti ini sampai akhir, mereka akan hutang sebesar 6 juta yen. Mengingat mereka akan memainkan beberapa ronde. Melihat hal tersebut, mereka tampak ragu-ragu. Namun, mereka tetap mengosongkan lagi di ronde kedua. Akan tetapi di ronde kedua, hutang mereka menambah menjadi 500 ribu yen. Atas hal tersebut, mereka semua kebingungan. Lantaran jika seperti ini, mereka akan berhutang banyak. Di ronde ketiga, ada salah satu yang mengisi kertas. Kertas tersebut memberitahu aib dari Shihou yang menyukai Yuichi. Dan dulu, Shihou pernah berpacaran dengan Tenji. Atas hal tersebut, para penonton menilai kalau yang menulis itu adalah Shihou. Karena ialah yang tahu hal tersebut. Alhasil, Shihou akan melaju 5 langkah. Dan ternyata jika ada yang menjawab, maka mereka tidak akan mendapatkan hutang. Setelah ronde ketiga berakhir, mereka semua tampak curiga satu sama lain. Apalagi sekarang, ada sedikit perpecahan di antara mereka. Di mana Shihou dan Tenji berselisih tentang Shihou. Karena mereka berdua sama-sama menyukai Shihou. Di saat itu pula, Shihou menanakkan mereka dengan menjelaskan. Kalau ia dan Tenji tidak berpacaran. Karena dulu ayah mereka menjodohkannya. Jadi sejak saat itu, mereka berpura-pura berpacaran. Namun tak disangka, disini Tenji benar-benar menyukai Shihou. Jadi saat ini, mereka sudah mulai menculigai satu sama lain. Di saat itu pula, Yuichi telah menyadari sesuatu. Di mana ia menyangka, kalau penyelenggara permainan ini telah curang kepada para pemain. Karena permainan ini lebih memberatkan para pemain. Selain itu, ia juga sudah menyadari sesuatu untuk lolos dari permainan ini tanpa harus berhutang sekalipun. Karena tujuan dari permainan ini adalah untuk membuat para penonton puas. Jadi Yuichi berprasangka, kalau ada penambahan hutang, pasti juga ada pengurangan hutang. Dan itu sudah pasti dalam permainan ini. Jadi ia meminta semuanya untuk mengosongkan kertas sampai permainan ini berakhir. Kemudian ronde kelima dimulai. Dalam ronde kelima ini, kertas yang terisi ada dua. Yaitu aib dari Yuichi dan Shihou. Setelahnya penilaian dimulai. Dan ternyata penonton berprasangka, kalau yang menulis hal itu adalah Shihou. Jadi dengan adanya itu, Shihou maju lima langkah lagi. Sedangkan Yuichi melangkah tiga kotak. Dan mulai dari sini, pertemanan mereka mulai terpecahkan lagi. Setelah itu ronde keenam dimulai. Di mana kali ini ada satu surat yang telah terisi. Isi tulisan tersebut adalah Yutori yang dulunya adalah seorang gadis penghibur. Hal itu tentu saja membuat semuanya kaget. Dan dalam sisi Yutori, dia sangat shock karena aib buruknya telah terbongkar. Ia pun mencurigai Shihou yang menulis surat tersebut. Karena dulu Yutori sempat memberitahukannya kepada Shihou. Namun ternyata dulu ia melakukan hal itu karena mau punya alasan. Dulu waktu masih SMP, Yutori sering dibully oleh teman-temannya. Namun saat ia memberikan uang, ia tidak dibully lagi. Jadi saat itu ia mencari uang agar tidak dibully. Alhasil, ia sampai menjadi gadis penghibur untuk mendapatkan uang. Kemudian, untuk menenangkan suasana, Tenji meminta Yuichi untuk menenangkan Yutori. Lantaran Yutori yang menyukai Yutori. Sedangkan dirinya akan menenangkan Shihou. Lalu permainan pun dimulai lagi. Namun secara tak disangka, Yuichi menampar Shihou dikarenakan menulis aib dari Yutori. Jadi saat ini, Yutori dan Shihou sudah tidak saling percaya. Lalu pada ronde selanjutnya, ada salah satu surat yang tertulis lagi. Dimana surat itu tertulis kalau Tenji lebih tua satu tahun dari mereka. Hal tersebut membuat mereka terkejut. Lalu Tenji pun menjelaskan kalau dulu ia pernah berhenti sekolah. Dengan suatu alasan. Tenji menjelaskan kalau yang tahu tentang kebenaran ini adalah dirinya. Dan teman masa kecilnya. Jadi bisa dibilang kalau yang menulis surat ini adalah Shihou. Jadi untuk saat ini mereka semua mencerigai Shihou. Karena semua surat dari tadi berkaitan dengan Shihou. Atas hal tersebut, Shihou pun maju lima langkah lagi. Dan di saat itu pula ia mendapatkan hak istimewa. Dimana ia bisa membongkar salah satu rahasia dari teman-temannya. Dan secara tak disangka, Shibim mengajukan diri. Karena ia tidak ingin rahasia dari teman-temannya terbongkar. Setelahnya Manabu membongkar, perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh ayahnya. Hal tersebut membuat Shibim hancur. Karena ia juga baru mengetahui kalau ayahnya seperti itu. Adegan bertambah menegangkan lagi. Saat Tenji dan Yuichi mencurigai kalau Shibim adalah orang yang membawanya ke permainan ini. Setelah kejadian ini, Yuichi menyimpulkan kalau pengkhianat sekarang bukan mengincar uang. Melainkan ingin membuat Shihou mengemban semua hutang dan ikut dalam permainan ketiga. Yuichi pun mulai mencari tahu siapa pengkhianat dari salah satu temannya. Lalu adegan bersingkat saat ronde ke-19. Yang mana pada ronde ini, Shihou hampir di akhir permainan. Dan di ronde ini pula ada dua surat yang tertulis. Pertama adalah Shibim yang dulu adalah seorang pembunuh. Kedua adalah Shihou yang pernah membayar seorang lelaki. Namun dalam ronde kali ini, lebih mengarah ke Shibim. Dikarenakan surat itu mengatakan kalau dirinya adalah pembunuh. Waktu itu Shibim menyangka hal tersebut. Namun Manabu menghiraukannya karena bisa saja Shibim telah menghapus catatan kriminalitasnya. Jadi dengan adanya itu, Shibim menjadi diurutan kedua. Sedangkan Shihou satu langkah lagi akan game over. Di lain tempat, kita diperlihatkan dengan dua pengawas yang selalu mengawasi permainan dari Yuichi dan kawan-kawan. Namun di sini belum dijelaskan nama dari mereka berdua. Kembali ke sisi Yuichi, di saat itu Yuichi mengungkapkan kalau ia tahu cara untuk mengungkap si penghianat. Dengan cara menuliskan kertas, dengan tulisan, aku adalah orang yang mendaftarkan permainan ini. Yuichi melakukan hal itu untuk mengungkapkan si penghianat karena peraturan yang ada. Jika si penulis berbohong, maka ia akan terkena hukuman. Jadi dengan memanfaatkan peraturan permainan, si penghianat akan terungkap 100%. Atas hal tersebut, ia membuat semuanya untuk menuliskan hal yang sama. Di lain arti, Yuichi ingin memainkan ronde ketiga tanpa si penghianat. Usut punya usut, hal tadi adalah kebohongan dari Yuichi. Karena tujuan aslinya hanya untuk mengungkap si penghianat dan ternyata rencananya berhasil. Karena hanya Tenji yang menulisnya. Jadi dugaan dari awal permainan benar bahwa Tenji adalah si pelaku. Setelahnya, Yuichi mencoba untuk membuat Tenji mengakui perbuatannya. Dalam sisi Tenji, ia pun meminta penjelasan kenapa Yuichi tahu rencananya. Yuichi menjelaskan kalau dari awal permainan ia bekerja sama dengan Shihou, Yutori, dan Shibé. Dengan cara ia harus membuat mereka percaya dahulu, yaitu dengan menunjukkan hutangnya. Jadi dengan itu mereka semua percaya bahwa Yuichi akan mengungkap si penghianat yaitu Tenji. Cara kedua adalah menggunakan kertas untuk berisarat agar bisa melakukan pergerakan selanjutnya tanpa diketahui oleh Tenji. Atas hal tersebut, Tenji pun mengakui perbuatannya. Ia melakukan hal ini karena ia ingin balas dendam kepada Shihou. Lalu permainan pun kembali dimulai. Jadi saat ini Tenji adalah orang yang paling depan menggantikan Shihou. Lantaran sebelumnya ia telah berbohong. Namun secara tak terduganya, Yuichi memberitahu kalau ia pernah berbohong di ronde ke-19. Dimana ia berbohong kalau Shibé adalah pembunuh. Namun ternyata dirinya lah yang seorang pembunuh. Hal itu membuat semua terkejut. Selain itu Yuichi juga menjelaskan kalau ia melakukan hal ini agar ia tidak menyakiti hati siapapun termasuk Tenji. Karena di sini ia juga menyembunyikan sesuatu yang lebih parah dibandingkan dengan Tenji. Jadi untuk meminta maaf, ia akan memainkan permainan ketiga sendirian. Dan itu menandai permainan ini telah berakhir. Dimana pada permainan ketiga nanti Yuichi akan bermain sendirian. Bersamaan pula, Yuichi juga mengatakan kepada Manabu bahwa di permainan ketiga ia akan mengerahkan semua tenaganya untuk menghancurkan permainan ini. Melihat hal tersebut, Tenji pun terketuk hatinya. Lalu ia juga mencoba untuk mengikuti Yuichi untuk memainkan permainan ketiga. Selain itu, ia juga memberitahu semuanya bahwa ia melakukan hal ini untuk menghancurkan ikatan dari teman-temannya, terutama kepada Sihu. Film ini diakhiri dari Tenji dan Yuichi yang terlempar ke suatu tempat, tepatnya di tengah hutan. Di saat itu Tenji memperjelas kenapa ia ingin membalas dendam kepada Sihu. Bahwa dulu Sihu pernah membuatnya untuk memainkan permainan ini untuk pertama kalinya. Jadi di sini, Tenji telah memainkan permainan ini sudah dua kali. Yang pertama karena Sihu yang membuatnya memainkan permainan ini. Dan yang kedua, karena ia ingin membalaskan dendamnya. Selain itu, kita juga diperlihatkan ada kelompok lain yang memainkan permainan ini. Jadi sebelumnya ada dua tim yang sudah melakukan permainan. Oke, sekian pembahasan empat kali ini. Dan empat selanjutnya cerita akan lebih menarik lagi. Karena mereka semua akan memainkan permainan peta umpet di hutan belantara. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.